Pemirsa pemerkosaan anak di bawah umur kembali terjadi. Di Bombana, Sulawesi Tenggara, 7 dari 8 terduga pelaku pemerkosaan berhasil ditangkap polisi. Satu orang masih dalam pengejaran. Kasus tersebut terungkap saat korban bercerita kepada sang ayah. 7 dari 8 pemerkosa siswi SMP di Bombana, Sulawesi Tenggara digiring ke dalam sel penjara. Peristiwa ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada sang ayah. Kejadian bermula saat korban diajak ke pantai oleh 2 pelaku pada tanggal 27 Mei lalu. Kedua pelaku kemudian memperkosa korban dan diikuti oleh 6 pelaku lainnya. Keesokan harinya pelaku menurunkan korban di sekitar rumahnya. Setelah terjadi tindak di dana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku 8 orang. Korban berinisial air. Kemudian pelakunya berhasil kami amankan sebanyak 7 orang. Jadi 1 orang masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya seluruh pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Kejahatan seksual tak hanya dilakukan orang dewasa. Di Musirawas, Sumatera Selatan, seorang pelajar sekolah menengah atas ditangkap polisi karena telah memperkosa kekasihnya. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Syafati Surya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. A. 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 17 tahun pelajar kelas 3 sekolah menengah atas warga desa Sadu Kecamatan BTS Kulu Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, diamankan unit pelayanan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Pores Musirawas karena telah melakukan pemperkosaan terhadap korban IE. Yang tidak lain adalah kekasihnya yang sudah dipacari selama 3 bulan. Di hadapan penyidik yang memeriksa pelaku mengaku tidak kuat menahan nafsunya karena sering menonton film porno. Peristiwa pemperkosaan terjadi saat korban menainkan rumah pelaku. Di rumah pelaku, korban langsung ditarik masuk ke kamar pelaku dan langsung menyetubuhi korban. Korban sempat melakukan perlawanan namun tidak berdaya. Perlawanan korban sia-sia. Setelah pulang, korban menceritakan pemperkosaan yang dialaminya kepada orang tuanya dan langsung melapor ke kepolisian. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita cari, ya kan, dari pelaku maupun korbannya ke rumah pelaku. Karena pelaku maupun korbannya merupakan anak di bawah umur, kini kasus ditangani unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Pores Musirawas. Pelaku akan dicerat pasal 285 KUHP dan terancam pemandu.